Kapolda Jambi Irjen Paul Albertus Rahmat Wibobo sangat menyayangkan kerusuhan antar warga di Kabupaten Kerinci, tepatnya antara warga desa Semerap dan warga desa Muak, telah berlangsung lama. Konflik warga dua desa ini telah ada sejak tahun 2017 hingga memuncak di tahun 2020. Kapolda menyebutkan salah satu pemicu kerusuhan antar dua desa ini adalah perbutan lahan pertanian. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat warga dua desa ini berdamai, meskipun perdamaian ini bukan yang pertama kalinya. Namun Kapolda memastikan sanksi hukum akan tetap ditegakkan kepada siapa saja yang menjadi biang kerusuhan. Ini sudah terjadi sejak tahun 2017, yang permasalahannya merupakan perbukan lahan pertanian antara desa Semerap dan desa Muak. Kemudian pucatnya itu terjadi pada tanggal 25 Oktober 2020. di mana ada sekelompok warga Semerap yang datang ke Muak. Kemudian disana terjadi konflik dan meninggal dunia satu orang, buka berat satu orang, dan buka ringan satu orang. Kami sangat menghormati dalam proses penergaan yang dilaksanakan di lokasi tersebut. Lama kerusuhan yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini, tim kepolisian daerah Jambi bersama Polres Kerinci masih memburu satu orang lagi yang diketahui turut serta sebagai pelaku kerusuhan. Saat ini polisi juga masih mendalami pemeriksaan terhadap empat pelaku kerusuhan yang telah ditangkap.